Salam teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Kita akan diberikan dan ditetapkan oleh Bapak Yahweh sehingga kita diperkaya, kita akan masuk di dalam pengertian yang luar biasa dan hidup kita akan diubah, karakter kita akan terus diubah menjadi seperti Yeshua. Haleluya. Kita akan masuk mengenai materai yang pertama. Materai yang pertama ini, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, yaitu di dalam Wahyu, di Liahna. Faksal yang keenam, ayat yang pertama dan yang kedua. Silakan, Brother Henok, untuk bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari materai-materai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur. Marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah bunsur dan kepadanya diberikan sebuah makota. Dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa empat makhluk hidup itu yang dimaksud adalah serafim. Kita telah mempelajari hal itu di Fatsal yang kelima sebelumnya. Fatsal 4 dan 5. Ini Fatsal 4. Jadi kalau saudara ingin tahu mengenai keempat makhluk itu apa, itu kita sudah bahas di Fatsal sebelumnya. Karena itu pembahasan mengenai zaman akhir dan juga kitab wahyu terutama, ini adalah integrated. Integrated dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, kita akan masuk lebih mencermati di dalam ayat yang kedua. Kita akan lihat satu persatu lahan-lahan sehingga kita dapat memahaminya. Yang pertama, kalau saudara lihat, itu ditulis ada satu kalimat, yaitu seekor kuda putih. Seekor kuda putih. Ya, nanti saudara akan melihat bahwa penunggangnya itu diberi sebuah mahkota. Nah, banyak yang terkecoh dengan ayat ini. Banyak yang terkecoh. Yang mereka mengatakan bahwa inilah Yeshua Hamasyah. Lawatan terakhir. Ya, mereka selalu sebut seperti itu. Apakah benar demikian? Nah, nanti kita akan lihat. Karena fokus mereka hanya dua hal. Yaitu seekor kuda putih dan juga mahkota. Ya, karena penunggangnya dikasih mahkota dan kemudian menaklukkan agar dia dapat menaklukkan. Jadi, menjadi pemenang. Inilah yang sering dipakai oleh pengajar-pengajar di luar sana yang menyatakan bahwa inilah lawatan terakhir. Dengan mengasumsikan, yaitu dengan menggunakan kuda putih. Nah, mereka mengasumsikan bahwa inilah pergerakan Yeshua Hamasyah. Tapi di luar sana mereka enggak sebut Yeshua ya. Di luar sana mereka sebutnya Ayunan. Ya, sudah mengerti ya. Ayunan ya. Arab Yunani. Jadi, sudah harus paham kalau saya menggunakan istilah itu. Nama Arab dan nama Yunani. Ya, itu dia. Jadi, mereka menggunakan nama Arab dan nama Yunani. Inilah lawatan terakhir dari Dewa Yunani. Sudah mengerti ya maksudnya ya. Kita akan lihat mengapa mereka mempunyai pemikiran yang seperti demikian. Dasar pemikiran mereka karena, ya itu tadi yang saya sebutkan, sebuah kalimat mengenai seekor kuda putih dan mahkota. Nah, untuk melihat hal itu, kita melihat ayat di mana mereka mengasumsikan itu, yaitu dari ayat yang tertera di dalam Wahyu 19, ayat yang ke-11. Silakan, Enok, untuk membaca terlebih dahulu. Terima kasih. Dan aku melihat Syamaim yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar, dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Ya, terima kasih. Jadi mereka selalu menggunakan asumsi mengenai seekor kuda putih ini juga diambil dari Wahyu 19, ayat yang ke-11. Karena di situ tertulis ada juga seekor kuda putih. Dan juga kalau saudara teruskan di ayat-ayat seterusnya, maka si penunggang kuda putih ini memakai mahkota. Tetapi bedanya, di dalam ayat 19, ayat 19 ini, penunggang kuda itu memakai banyak mahkota. Memang saya enggak santumkan, surah nanti bisa lihat sendiri. Bedanya di dalam Wahyu 6 itu hanya sebuah mahkota. Ya, itu bedanya. Jadi kalau di Wahyu 6, kesamaannya adalah sama-sama menggunakan seekor kuda putih, dan kemudian perbedaannya, adalah jumlah mahkota. Sama-sama punya mahkota, tapi kalau di dalam Wahyu 6 itu cuma satu, sedangkan di dalam Wahyu 19 ada banyak mahkota. Ya, ada banyak mahkota. Sehingga seorang bisa-bisa dapat membuat perbedaannya. Inilah yang menjadi asumsi mereka yang menyatakan bahwa Wahyu 6 ini adalah Yeshua Hamasya. Tapi nama yang lama ya. Maksudnya nama mereka, bukan nama lama, sorry. Nama yang Yunani. Kalau saya lihat di dalam, saya akan bacakan saja. Wahyu 19, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Wahyu 19, ayat 12, saya akan bacakan saja. Lanjutan, karena saya enggak santumkan di sini. Kalau saudara ada kitab suci, alangkah baiknya saudara bisa buka. Saya baca dari PLT 3, yang berbunyi demikian. Ya, ayat yang ke-12. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota. Ya, saya stop sampai di sana. Jadi saya bisa lihat, sama-sama pakai kuda putih, sama-sama pakai mahkota, tetapi jumlah mahkotanya berbeda. Yang di Wahyu 6 hanya satu, sedangkan di Wahyu 19 mengenakan banyak mahkota. Jadi saya lihat. Nah, seringkali inilah yang menjadi dasar fondasi ayunan yang mengatakan bahwa inilah lawatan terakhir. pergerakan lawatan. Nah, kuda itu merupakan gambaran mengenai kekuatan. Ya, kekuatan. Power. Ya, kekuatan. Kalau saudara beli mesin, pasti ada yang namanya, akan saudara tanya, ini HP-nya berapa? HP itu bukan telpon ya, handphone bukan, tapi horsepower-nya berapa? Ya, kekuatan mobil ini horsepower-nya berapa? Kekuatannya jadi kekuatan kuda. Horse power. Jadi kuda ini dilambangkan sebagai kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang sering mereka pakai sebagai kekuatan lawatan terakhir. Ya, hujan akhir, lawatan terakhir. Tapi salah, saya bilang. Karena ini tidak merepresentasikan Yeshua Hamasyah. Mengapa demikian? Lihat apa yang dibawa oleh penunggang kuda di dalam Wahyu 6 ini, ya, yaitu dikatakan dia mewagang sebuah busur. Sedangkan di Wahyu 19, ayat 11, tidak ada penunggang kuda ini membawa busur. Melainkan pedang, saudara. Ya, kalau saudara lihat disanjutnya, ada pedang dari mulutnya. Bukan busur. Jadi dalam hal ini, tidak bisa disamakan. Dan inilah bukan bermakna lawatan terakhir. Ya, satu kesalahan yang fatal. Sehingga tercipta pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ya, jadi kalau saudara menerima pengajaran bahwa inilah lawatan terakhir dengan bukti kuda putih di metra pertama, saya kasih tahu, ini bukan merepresentasikan atau mengartikan sebagai lawatan terakhir. Tapi kita akan lihat siapakah kuda putih dan penunggangnya itu. Ya, kita akan lanjut. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat yang sama, maksud saya, saya akan berikan di dalam 1 Yohanes 2, 18. Kita langsung bisa melihat siapakah penunggang kuda ini. Yaitu si anti Hamasya. Si anti Hamasya. 1 Yohanes 2, ayat 18. 1 Yohanes 2, ayat 18. Ya, silahkan dibaca. Terima kasih. Hai anak-anak kecil. Inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa anti Hamasya akan datang. Sekarang bahkan, banyak anti Hamasya telah muncul. Dari itu kita tahu, bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Ya, terima kasih. Ingat penulis daripada kitab ini, 1 Yohanan 2, ayat 18. adalah Rasul Yohanan, murid Yeshua Hamasya yang dikasihi. Ya, yang menulis salah satu dari Gospel, Injil. Yaitu Injil Yohanan, Yohanes. Ya, jadi penulisnya sama. Nah, kalau sudah lihat apa yang dia tulis, dinyatakan bahwa anti Hamasya akan datang. Itu dulu ya, kita lihat itu dulu ya. yang merah ya. Anti Hamasya akan datang. Nah, saat itu kan berarti belum datang. Tapi dia sudah menuliskan akan datang. Nah, informasi ini dapat dari mana? Tidak lain karena dia adalah murid kesayangan Yeshua Hamasya. Karena Yeshua Hamasya, ingat, dia punya beberapa lingkaran. Maksud saya begini. Yeshua Hamasya, lingkaran pertamanya, itu tiga orang. Ya, itu tiga orang. Siapa saja? Tolong yang Arizona jangan menjawab. Karena yang Arizona sudah ekspert, pintar-pintar. Yang lain, saya beri kesempatan. Yohannes. 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 Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya. Berarti saudara sudah paham betul. Luar biasa. Ya. Jadi, lingkaran pertama Yeshua, itu adalah Eva, kemudian Yohannes, dan Yohannes. Buktinya di mana? Buktinya di mana? Buktinya ada beberapa. Tapi yang jelas, pada saat Yeshua berdoa di atas bukit dan saat dia berdoa, berubahlah wajah dan tubuhnya bercahaya lebih terang dari matahari. Di situ, kemudian terlihat Moshe dan Iliya. Nah, tiga orang yang dikajak ini adalah Eva, Petrus, dan juga Yakubus, dan Yohannes. Tiga orang ini. Nah, setelah tiga orang ini, lingkaran berikutnya adalah dua belas mulut. Sisanya maksudnya, yang kesembilan. Jadi, sisanya. Jadi, kan total dua belas. Nah, setelah dua belas, ada lingkaran lagi, yaitu tujuh puluh. Ya, terus. Jadi, itu cara yang Yeshua lakukan saat ministri di muka bumi ini. Ya. Nah, jadi informasi ini, informasi mengenai akan munculnya anti-hamasiyah. Ini telah dibocorkan oleh Yeshua kepada murid-muridnya, sehingga Yohannes, dia tulis ini. Dikatakan bahwa anti-hamasiyah akan muncul. Tetapi, dia gak berhenti sampai di sana. Tapi, dia lanjutkan bahwa dia katakan sekarang bahkan banyak anti-hamasiyah telah muncul. Nah, kalau kita gak mencermati ini, kita akan bingung. Ya kan? Ini yang dimaksud bagaimana? Nah, ini kita harus paham. Anti-hamasiyah yang akan datang itu adalah si anti-hamasiyah yang akan menguasai dunia dalam zaman akhir. Ya, dalam zaman akhir. Bukan akhir zaman. Kita sudah paham ya, mengenai perbedaan antara zaman akhir dan akhir zaman. dalam zaman akhir ini si anti-hamasiyah akan muncul. Dan hanya diberi waktu tiga setengah tahun, empat puluh dua bulan, seribu dua ratus sembilan puluh hari. Ya, tepatnya untuk berkuasa di bumi ini. Jadi, hanya tiga setengah tahun. Tetapi, Yohanan juga menyatakan bahwa banyak anti-hamasiyah telah muncul. Nah, yang dimaksud di sini adalah spirit anti-hamasiyah. Yang hinggap, yang bersarang, yang tinggal, yang bercokol di banyak orang yang menolak kebenaran Yeshua Hamasiyah. Yang menolak Yeshua Hamasiyah. Itu telah muncul. ya, jadi, munculnya itu bukan cuma nanti tahun 2026, tetapi saat Yohanan menulis ini, kurang lebih dua ribu tahun yang lalu, ya kurang ya, kurang dua ribu tahun yang lalu, itu sudah ada spirit-spirit ini. Dan Yohanan mengakhiri kalimat ini dengan kalimat yaitu, dari situ kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Jadi, sejak munculnya spirit roh anti-hamasiyah saat Yohanan, sampai hari ini, inilah yang disebut waktu yang terakhir. Karena, kalau sudah lihat bagian daripada enam ribu tahun, maka tinggal dua ribu. Ya, saudara bisa memahami. Ya, saya akan berikan supaya saudara paham, saya akan stop share dulu, ya, untuk masalah waktu yang terakhir. Yang dikatakan oleh Yohanan yang berkata, dari sit, dari itu, kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Saya akan stop share terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat peta jaman, ya, terlebih dahulu, Kita akan lihat peta jaman sebentar. Saya akan berbesar. Nah, kalau sudah lihat, anti-hamasiyah, saya gerakkan kursor saya, ini ada munculnya di sini, di zaman Yeshua Hamasiyah. Ya, tadi dikatakan oleh Yohanan, bahwa banyak anti-hamasiyah telah muncul, karena inilah masa terakhir. Jadi, kalau sudah lihat, kita ini ada di 2000 tahun, hampir ya, setelah kematian Yeshua. Jadi, ada dua hari, atau 2000 tahun, sejak zaman Yeshua, zaman Yohanan, menulis itu, sampai hari ini 2023, ya, ada 2000 tahun. Dan inilah yang disebut sebagai masa yang terakhir. Masa yang terakhir itu di sini. Betul-betul kita ini, sekarang ini bukan masa yang terakhir, karena saat itu, Yohanan sudah menyatakan masa yang terakhir. Nah, sekarang kita ini betul-betul di penghujung yang paling ujung masa akhir tersebut. Sudah yang paling hujung di sini. Berarti betul, bahwa perhitungan pola 6000 tahun plus 1000, yaitu 7000, pola 6000 tahun sejak kejatuhan Adam sampai hari ini, ini benar, saudara. Dari sini kita tahu ini pola, ini benar. Nggak bisa disangka. Nggak mungkin nanti ada tahun 8000, 9000, 10000, itu kan Star Trek, saudara. Itu bohong besar, itu si pendusta, itu si, siapa itu namanya? Si Hollywood itu. Hollywood dan Bollywood itu sama-sama. Itu sepasang Hollywood dan Bollywood. Itu sama-sama pendustanya semua. Jadi, kita tahu bahwa seorang ngerti ya kalau Hollywood ya. Hollywood ada di California sini, di LA, Los Angeles. Kalau Bollywood itu kan di India. Jadi, itu bedanya. Tapi, keduanya itu sama-sama pembohong. saya jujur saja saya paling pusing kalau lihat film India. Sudah serem-serem, seru-seru, tiba-tiba nyanyi. Waduh, nggak lucu saya. Tapi memang untungnya saya nggak suka nonton film-film kayak gitu. Kita kembali ya. Jadi, itulah tipu daya setan yang mengatakan bahwa akan ada zaman Star Trek, zaman Mars, zaman apa itu namanya, perjalanan luar angkasa. Itu tipuan Hollywood semua. jangan percaya. Karena kita betul-betul sudah berada di penghujung daripada zaman akhir. Kita sudah akan menyelesaikannya. Baik, kita akan kembali ke yang tadi. Kita akan kembali lagi. Saya akan lanjutkan. Dan, dikatakan di sini sekarang bahkan banyak anti-Hamasiyah telah muncul. Jadi itu sejak 2000 tahun yang lalu. dan inilah spirit roh anti-Hamasiyah, anti-Yesyua yang telah muncul yang telah muncul sekitar kurang dari 2000 tahun yang lalu. Kita akan lihat nanti lebih dalam lagi. Tapi saya akan melihatkan saudara untuk ayat ini. Yaitu bahwa di dalam ILT3 itu dinyatakan penunggang kuda itu memegang sebuah busur. Akan tetapi, kalau sudah lihat ya, ayat yang kedua dikatakan bahwa dia yang saya garis bawahi saja ya, yang merah ya, dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur. Kalau sudah lihat, di dalam LAI itu beda. Di dalam LAI dikatakan bahwa orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Soalnya bisa melihat perbedaannya ya, busur dan panah itu beda. Busur itu adalah alat untuk pelontarnya anak panah itu. Panah itu adalah yang runcing, yang terbang, yang bisa menghujam. Itu panah itu sebetulnya. Tapi busur adalah pelontarnya. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah bow. B-O-W bow. Yaitu busur. Bukan arrow. Arrow itu panah. Ya, dari sini kita bisa melihat. Ceritanya begini, ini sepertinya itu bawa senjata tapi enggak ada peluru. Itu maksudnya. Jadi, penunggang kuda ini, kuda putih ini, dia bawa busur tapi tidak ada panahnya. Ya, anehnya, anehnya dia dikasih mahkota kemenangan dan maju sebagai pemenang, saudara. Hanya dengan modal busur bisa merebut kemenangan. Itu maksudnya, saudara. Paham ya di sini ya. Enggak usah perang pakai panah, enggak usah pelurunya, pelornya, enggak usah. Tapi cuman pistolnya saja tanpa peluru itu bisa memenangkan pertempuran. Maksudnya, bisa merebut kemenangan. Mendapatkan mahkota kemenangan. Saudara bisa lihat. Bagaimana caranya? Saudara bisa lihat, maju dengan hanya pistol tanpa peluru, tapi merebut kemenangan. Kuncinya ada di mana? Kuncinya itu adalah di mulut. mengapa demikian? Yaitu ini seperti ngancam, enggak ada peluru, tapi jadi pemenang. Orang yang diancam pada ketakutan semua. Inilah propaganda yang digembar-gemburkan oleh roh anti Hamasyah. Sehingga seluruh dunia itu mengikutinya. Padahal enggak punya pelurunya, saudara. jadi dari sini kita bisa melihat mulutnya inilah, kalau nanti saudara kita sampai di Wahyu 13, memang masih lama, tapi sampai di Wahyu 13 kita akan melihat bahwa mulutnya ini akan menghujat. Mulutnya inilah yang ancaman-ancamannya ini yang bikin dunia takut. tetapi mempelai-mempelai Yeshua Hamasyah tidak pernah takut dengan spirit ini. So, bisa lihat salah satu contohnya yang sering kita dengar memasuk kesaksian dari Pak Robi yang kemarin dan Pak Bilukas yang menyatakan bahwa banyak pendeta yang telah tahu nama Yahweh tapi tidak mau menyatakannya, mengajarkannya kepada para jemaatnya. Mengapa? Ya kan? Karena mereka takut dengan yang namanya UUD. Tahu ya UUD? Siapa yang tahu di sini? Bisa buka mic-nya UUD? Ujung-ujungnya duit? Ya, terima kasih. Betul. Takut sama UUD ujung-ujungnya duit, saudara ceritanya. ya kan? Jadi mereka tidak mau dan tidak berani menyebarkan nama Yahweh. Kalau tidak ya itu dia masalah duit tadi UUD. Nah ini spirit yang kecantol di dia. Bahkan kemarin Bro Adi memberikan ayat ya. Eh siapa ya? Bro Adi atau Pak Robi? bahwa itu adalah spirit ular. Oh ya Bro Adi. Karena mendesis us-us-us gitu-gitu. Ssss. Mendesis. Ya kan? Spirit ular. Betul. Karena angka gematrianya adalah 666. Si us-us itu. Dan kalau di jumlah 6 tambah 6 tambah 6 18 dibuat dibuat 1 digit 9. 9 adalah tet. Ular yang melingkar. Jadi seorang bisa lihat spirit nakas ada di orang-orang yang tidak berani untuk memberitakan nama Yahweh. Nama Yeshua Hamasyeh. Seorang bisa lihat disini. tapi mereka menang. Yang bodoh kan orang yang diancam. Ya kan? Ketakutan sendiri. Nggak berani melawan. Tunduk kepada organisasi gereja. Tunduk kepada dokrin gereja. Maksud saya begitu. Nggak berani melawan. Kalau salah didiemin aja. Ya keliru. Inilah yang bikin mereka jadi pemenang saudara. Ya. Dan mendapatkan mahkota untuk merebut jiwa-jiwa yang nggak mau belajar kebenaran dafar Elohim. Jadi akhirnya menang. Ya. Jadi saudara paham mengenai hal ini. Nah kita akan lanjut. Diberi mahkota dan kepadanya diberikan mahkota sebuah mahkota dan dia keluar untuk menaklukkan bahkan agar dia dapat menaklukkan. Wahyu 3 ayat 17b mengatakan bahwa kepadanya diberikan memenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. So, bisa lihat di sini bahwa si anti-hamasiyah ini memang merebut kemenangan dengan senjata tetapi tidak ada pelurunya. Yang bodoh adalah orang-orang yang mau dibodohi. Mau diancam dibodohi. Jadi kita harus paham mempelai-mempelai Yeshua Hamasyah harus tetap kepada posisi yang benar yaitu percaya tunduk kepada dafar Elohim. Bukan tunduk kepada perkataan si anti-hamasiyah. kita akan selanjutkan lagi. Siapakah anti-hamasiyah atau spirit ini? Kita akan lihat ayat-ayatnya. Melalui sebuah diagram tahun 28 Masehi sampai 2026. Kita masih 2023 tahun depan kita sudah masuk di 5784 tahun Ibrani bulan September. Bulan ini adalah bulan terakhir bulan Elul. Kita akan lihat ayatnya. Roh anti-hamasiyah itu telah ada sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Kita akan baca ayatnya yaitu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Silahkan untuk dibaca. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa anti-hamasiyah akan datang. Sekarang bahkan banyak anti-hamasiyah telah muncul. Dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Ya. So, bisa lihat ayatnya tadi setelah kita baca. Sekarang banyak anti-hamasiyah telah muncul. Itu tahun 28 Masihi. Saya kasih patoan dulu ya di situ ya. Supaya bisa lihat. Sebetulnya ya sebelumnya sudah ada. Tapi nanti kita akan lihat. Dan terus akan meningkat sampai tahun 2026 dan sampai dia di tebas oleh Yeshua Hamasyah langsung masuk menjadi penghuni pertama di kaplingan lautan api yaitu anti-hamasiyah. Yang kedua adalah di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Ya, silakan. Silakan. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua Hamasyah telah datang dalam daging ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti-hamasiyah yang telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat di sini. Setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua Hamasyah telah datang dalam daging dia tidak berasal dari Elohim. dan inilah anti-hamasiyah yang telah kamu dengar. Ya, bahwa dia akan datang. Nah, tadi lagi seperti yang di ayat yang sebelumnya. Ya, dan dikatakan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Sudah ada. Sejak kapan? Ya, sejak Yeshua Hamasyah ada di bumi. Ya, sudah ada spirit ini. Karena lebih spesifik dia akan attack Yeshua Hamasyah. Salah satu pengajaran mengenai saksi Yehovah itu mengatakan bahwa us-usnya dia itu itu saat bangkit itu menjadi mahluk roh. Dan dia percaya bahwa us-usnya dia itu adalah Mikael. nah, disitulah kesesatannya. Kesalahannya, kekeliruannya, dan kesesatannya. Masih banyak lagi. Tapi itulah yang menjadi fondasi. Dimana dia merupakan grup pengajar sesat. Ya, pengajaran sesat. kalau kita lihat ayat ini, jelas sekali bahwa sejak Yeshua ada hampir 2000 tahun yang lalu, ya, 2000 tahun yang lalu, itu spirit ini sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat apa yang saat Yeshua hadapi saat ada di bumi. Yaitu Yohanas 7 ayat 19. Ya, silakan Nenok untuk diterima kasih. Bukankah Moshe telah memberikan Torah kepadamu, dan tidak seorang pun dari antara kamu melaksanakan Torah itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kamu berasal dari bapakmu si satan, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Padahal seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Iya, terima kasih. Soalnya bisa lihat, saat Yeshua melayani di muka bumi, sebelum mati di kayu salib dan dibangkitkan, alih-alih Torah itu yang bertentangan dengan Yeshua, itu mereka juga hendak membunuh Yeshua, termasuk orang-orang Yahudinya. Soalnya bisa lihat di sini, spiritnya sudah ada di sana, spiritnya sudah menentang Yeshua. Dan Yeshua dengan jelas katakan bahwa kamu ber, dalam Yohanes 8.44, kamu berasal dari bapakmu, siapa? Satan. Karena kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Dan dia adalah pembunuh manusia sejak mulanya. Jadi spirit ini sebetulnya bukan spirit yang baru, tapi spirit yang sudah lama sekali. Kita akan melihat mundur ya, saya akan bawa saudara mundur. Saat Yeshua lahir, dua tahun kemudian ada peristiwa yang sangat mengerikan di daerah Bethlehem dengan tujuan untuk membinasakan Yeshua. Bukankah ini spirit anti-Hamasiah? Matius 2 ayat 16. Silahkan. Kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan di seluruh wilayahnya dari yang berumur dua tahun kebawah sesuai dengan waktu yang telah didapatkan kepastian dari orang-orang Majus itu. Ya, terima kasih. Soalnya bisa lihat di sini, roh itu, roh anti Hamasyah itu, ya, itu masuk ke dalam Herodes dan melakukan tindakan di mana bayi-bayi orang Yahudi saat itu dibunuh semua yang berusia dua tahun kebawah di daerah Bethlehem dan sekitarnya. Soalnya bisa lihat di sini, spirit itu bergerak oke, kita akan lihat bagaimana pergerakan spirit atau roh itu sebelum kelahiran Yeshua. Ini kita bergerak mundur ya, ini saya bawa saudara untuk bisa latihan bergerak mundur, tidak bergerak maju terus, tapi kita melihat sejarah fakta ini bergerak mundur. Oke, kita lihat bagaimana pergerakan spirit ini sebelum kelahiran Yeshua. Yaitu kita lihat sebelumnya ada banyak, saya kalau bawain semua terlalu panjang, tapi saya ambil cuplikannya saja karena ini mewakilin semua, yaitu di dalam Esther 3 ayat 13. Silahkan, Surat-surat itu dikirimkan melalui para kurir ke seluruh provinsi raja untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai yang tua, anak-anak kecil, dan wanita-wanita dalam satu hari yang sama yaitu pada hari ke-13 bulan yang ke-12 bulan Adar dan merampas apa yang mereka miliki sebagai rampasan. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini, spirit itu masuk ke dalam Haman, kalau saya lihat ini peristiwa Esther, Hadassah, masuk ke dalam Haman, dan kemudian karena dia melihat Mordecai tidak mau tunduk kepada Haman, maka dia merancangkan penghancuran yang dasyat terhadap orang-orang Yehudi untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan semuanya. Anda bisa lihat di sini? Mengapa demikian? Karena si spirit itu, roh setan itu, malekat-malekat yang jatuh itu tahu bahwa bangsa Israel telah dipilih menjadi satu bangsa yang akan menurunkan Mesias. Mesias itu kan Hamasiyah. Jadi spirit ini juga bekerja sebelum Yeshua Hamasiyah dilahirkan oleh Miriam. Spirit ini sudah bekerja, spirit anti-Hamasiyah. Oke, kita akan lihat lagi. Mendur lagi. Yaitu di dalam Daniel. Fatsal 10 ayat 12, 13, 20, dan 21. Kita akan lihat spirit ini. Kita akan baca. Silahkan untuk membacanya. Terima kasih. Kemudian ia berkata kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimu, perkataanmu telah didengar. Sekarang aku datang karena perkataanmu itu. penguasa kerajaan Persia sedang berdiri menentang aku selama 21 hari. Namun, lihatlah Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, sebab aku ditinggalkan seorang diri di sana bersama dengan raja-raja Persia. Lalu ia berkata, apakah engkau mengetahui mengapa aku datang kepadamu? Sekarang aku harus kembali untuk berperang melawan penguasa Persia. kemudian ketika aku keluar, maka tampaklah penguasa Yunani itu akan datang. Namun aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tertulis dalam kitab kebenaran. Tidak seorang pun mampu berada di pihakku terhadap semuanya ini, kecuali Mikael, pemimpinmu. Ya, terima kasih. So, bisa lihat ayat-ayat ini. dimana Sa'a Daniel menetapkan hatinya, berketetapan untuk memahami semua nubuat, semua vision, mimpi-mimpi yang daripada Bapak Yahweh. Ya, dan disitulah ternyata Bapak Yahweh mengirim malaikatnya. Dan saat itu terjadi pertempuran. Tidak kelihatan, saudara. Tetapi malaikat itu bertempur dengan penguasa kerajaan Persia. Bertempurnya dimana? Kita tahu dari Ephesus fasal yang ke-6, yaitu penguasa-penguasa udara. Jadi, mereka bertempur selama 21 hari. Dan, tidak selesai-selesai ceritanya. Dikatakan ayat yang di 13 itu ya. Dikatakan, namun lihatlah Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka datang menolong aku. Kalau tidak gitu tidak lolos. Mikael muncul, muncul, dan kemudian berperang dengan penguasa kerajaan Persia saat itu. Sebab masa itu adalah masa Persia. Dan kemudian dikatakan, sebab aku ditinggalkan seorang diri di sana bersama dengan raja-raja Persia. terus setelah ditolong oleh Mikael, maka malekat Elohim ini bisa menyampaikan message pesannya itu dari Bapak Yahweh kepada Daniel. Dan bukan cuma di situ saja. Saat dia selesai, dia harus kembali lagi, berperang lagi dengan penguasa Persia. Karena masih zaman Persia. begitu selesai, Persia keluar lagi penguasa Yunani. Sudah bisa lihat di sini. Ada penguasa Persia, ada penguasa Yunani, ada penguasa Romawi, ada penguasa yang lainnya. Termasuk penguasa Amerika, penguasa Indonesia, itu ada spirit-spiritnya. Roh-roh, malekat-malekat yang jatuh itu mempunyai daerah sendiri-sendiri. Dan masa sendiri-sendiri. Lihat aja ini, ayat ini. Dan saat mereka bertempur, itu berhari-hari. Karena itu kadang-kadang kita mendengar, mengapa doa kok tidak dijawab-jawab. Bukan tidak dijawab-jawab, mungkin saat itu malekatnya masih di dalam perjalanan. Dan terjadi pertempuran. malekatnya bertempur, orang itu ngomel, doa tidak dijawab-jawab, tidak dijawab. Tidak jadi. Malekatnya dengar yang perang. Dikasih tahu sama teman malekat yang lain. Orangnya tidak jadi, tidak jadi mintanya dikabulkan. Sudah, balik saja. Ya sudah, betul-betul tidak kejadian. So, bisa lihat di sini. Doanya betul-betul tidak terkabul. Karena apa? Malekatnya lagi jalan. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan kalimat yang negatif. So, bisa lihat kalimat manusia itu yang bisa menggerakkan malekat. Ya kan? Dikatakan kan di ayat yang 12. Sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimu perkataanmu telah didengar. Dan sekarang aku datang karena apa? Karena perkataanmu. Perkataan itu kan doa. Doa kan? Wah, hidup. Sudah minta berkat, berkat tidak turun. Sudah tidak usah berkat-berkatan dari Tuhan. ya akhirnya gagal. Malekatnya padahal sudah mau kasih berkat, orangnya ngomong kayak gitu. Ada instruksi langsung di email dari Syamayim. Tolong di cancel itu berkatnya. Karena orangnya mengatakan tidak mau berkat-berkatan. Ya sudah, gagal. Ini ayatnya jadi hati-hati. Ya kan? Orang banyak latah mati aku. Mati sungguhan. Kadang matinya bukan karena mati secara jasmani. Ya. Mati rohani. Mati ekonomi. Ya. Keluarganya mati. Semuanya jadi kering. saat Yeshua melihat pohon arah yang tidak berbuah. Dia berkata kamu tidak akan pernah berbuah. Besoknya garing langsung. Kering. Ya. Mati langsung. Karena apa? Perkanaan. Nah disinilah kita ditunjukkan. Soal bisa lihat disini. Ya jadi ada pertempuran di atas sana. Karena itu tetaplah berdoa. Rabbi Saul kan berkata seperti itu. Itu maksudnya begini. Supaya jangan sampai apa yang kita minta apa yang kita doakan gagal. Tetaplah berdoa. Ya tetap. Kita harus tetap berdoa. Supaya malekat yang sedang diutus Bapak Yahweh untuk membawa doa saudara digenapkan tidak balik lagi ke Syamayim. Laporan sama Bapak Yahweh. Kamu kok balik? Iya. Orangnya doa. Ngomong tidak jadi. Jadi minta berkat. Kita balik berkatnya di gudangnya Syamayim. Ya sudah lah. Elohim ngomong gitu. Ya sudah lah. Kalau orang tidak mau ya sudah. Yarin saja dia. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi di dalam spiritual realm. alam roh. Yang selanjutnya spirit ini juga tahu bahwa Israel lah yang dipilih. Kalau di dalam Daniel tadi saya akan kembali sedikit. Di dalam Daniel ini kalau sudah lihat ya Daniel Fatsal 11 dan 12 itu adalah kisah dimana mengenai kedatangan Hamasyah. Yesu Hamasyah. Baik yang pertama baik yang kedua. ada di sana. Dan rahasia ini mau dibatalkan mau di cancel atau mau dihadang maksud saya oleh penguasa kerajaan Persia. Mau dihadang. Supaya Daniel tidak bisa menulis berikutnya. Tidak dikasih pengertian. Tidak dikasih hikmat. Tidak dikasih pembukaan. Sehingga tertutup dan manusia dikoblokin maunya sih gitu. Rencananya si setan. Sampai hari ini sehingga tidak bisa nampak metra-metra itu akan tetap tertutup. Nah itu maksudnya si setan. Tetapi Puji Bapak Yahweh Malekat Bapak Yahweh lebih kuat dari Malekat Setan. Sehingga rahasia itu diberikan. Dan ditulis dan kita sekarang bisa mengerti. coba enggak ya enggak ada yang namanya Daniel 11 dan Daniel 12. Kita sudah pernah bahas Daniel 12 yaitu mengenai rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Coba enggak itu enggak ada. Kalau enggak ada ya kita enggak tahu kapan recordnya. Saya bisa lihat di sini pertempuran ini kritikal sekali. Coba enggak kita hari ini enggak tahu. Saya juga enggak dapat apa-apa mengenai 1290 hari dan 1335 hari. Lah karena sudah dijegal sama penguasa kerajaan Persia ribuan tahun yang lalu. 2.500 tahun yang lalu saudara. Tapi untungnya enggak terjadi. Sehingga Daniel bisa menuliskan Daniel Fasal 12 dan kita bisa melihat rahasia rapture yang akan terjadi akhir 2025 atau awal 2026 dengan perhitungan pola perhitungan itu. Puji Bapak Yahweh di situ. Luar biasa Bapak Yahweh kita. Ya. Sudah bisa lihat di sini. Dan setan berusaha menghalangi melalui apa? Melalui spirit-spirit Persia kemudian Yunani. Nah di Yunani ada apa? Pasti saudara akan ingat spirit Yunani yang paling kuat adalah salah satunya adalah Helenisme. Ya kan? Dan dengan Helenisme maka terjadilah terciptalah yang namanya Septuajin. Sehingga nama Yahweh tidak ada di dalam kitab suci. Baik itu tanak dan termasuk di kemudian hari yaitu Brit Kadasa. Ilang. Diterjemahkan menjadi kurios. Nama Yahweh ilang. Lagi kan liciknya setan gitu loh. Untuk menghapus nama Yahweh dari kitab suci yang Bapak Yahweh sudah tuliskan. Bahwa namanya harus disebut. Ini dia saudara. Jadi ada pertempuran. Dan puji Bapak Yahweh untungnya kita lahir tahun-tahun sekarang ini. Kita bisa memahami. Itu anugerah. Tapi di luar sana masih banyak yang belum bisa memahami hal ini. Karena mereka tidak mau tunduk kepada pola yang benar. Sehingga ya sudah. Kalau tidak mau tunduk akhirnya tetap tersesat. Ini penguasa Yunani. Kenapa tidak ada lagi ditulis penguasa Romawi? Karena Romawi itu sistemnya dari Yunani semua. Bahasanya bahasa Latin. Itu dari Yunani. Asalnya Yunani. Bahasa Yunani kan semuanya. itu pengembangan pola dasarnya fondasinya adalah pola Yunani. Olimpik itu kan Yunani. Olimpiade itu dari Yunani. Jadi inilah yang ditulis dan kita bisa tahu pergerakan daripada Roro Jahat yang mencoba untuk menahan rencana Bapak Yahweh melalui Israel melalui kaum Mesianik termasuk saudara dan saya. Tapi puji Bapak Yahweh kita mendapatkan rahasia ini dan Daniel diberi kepercayaan untuk menulis rahasia-rahasia ini. Luar biasa. Kita lihat selanjutnya. Pergerakan roh itu spirit itu spirit anti Hamasyah itu ada di dalam Firaun. Silahkan dibaca Henok keluaran 1 ayat 13 14 16 Terima kasih. Dan orang-orang Mesir memperkerjakan Bani Israel dengan kekerasan. Mereka membuat hidup Bani Israel pahit yaitu mengerjakan tanah liat dan batu batah dan dengan semua jenis pekerjaan di ladang. Dalam semua pekerjaan berat mereka orang Mesir itu memperlakukan mereka dengan kejam. Apabila kamu menolong persahinan wanita Ibrani dan memperhatikan pada waktu anak itu lahir jika itu seorang anak laki-laki kamu harus membunuhnya dan jika itu seorang anak perempuan biarkan ia hidup. Ya. Terima kasih. Saya bisa lihat di sini spirit anti Hamasyah itu juga mau menghancurkan Israel dalam zaman Mesir. Anak laki-laki harus dibunuh. So, bisa lihat di sini spirit ini bergerak. Ya. Kita teruskan. Jadi, bagaimana pergerakan spirit ini sebelum kelahiran Israel? Tadi Israel sudah ada ya mengenai Mordecai Haman yang tadi Esther dan juga mengenai Daniel kitab Daniel dan kemudian keluaran itu adalah kelahiran Israel. Sekarang bagaimana pergerakan spirit roh ini sebelum kelahiran Israel? Kita mundur ya ini ya ceritanya secara yang mundur. Kita lihat di dalam pembacaan kitab suci berikutnya yaitu di dalam kejadian. Ya. Di dalam kejadian. Saya ketutupan blog. Coba bisa dibaca kejadian berapa ini? Kejadian 6 1-4 Ketika manusia di muka bumi mulai bertambah banyak dan anak-anak perempuan telah lahir bagi mereka lalu anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik maka mereka itu dipilih dan dijadikan istri. Yahweh berfirman rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Pada waktu itu para raksasa telah ada di bumi. Juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia maka lahirlah bagi mereka anak-anak yang menjadi orang-orang perkasa dan ternama. Ya, terima kasih. So, bisa lihat di sini sebelum Israel akhir maka roh itu roh anti Hamasyah itu dia berusaha untuk menghancurkan umat manusia karena saat itu belum kelihatan siapa atau maksud saya begini suku atau dari grup apa yang akan dipilih. Jadi misalnya asal bantai saja setan. Dan sampai Yahweh berfirman mengeluarkan satu kalimat rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia karena mereka adalah manusia jasmani maksudnya apa daging maksudnya apa seperti binatang yang umurnya sampai 120 tahun ini kalimat maut mengapa setan tahu kalau manusia tanpa roh Yahweh Elohim maka dia tidak lebih dari binatang dan betul apa yang terjadi ayat selanjutnya saat itu terjadi bahwa para raksaksa ada di bumi menggila sekali kondisinya bisa lihat gambarnya raksaksa itu kira-kira besarnya itu enam kali yang paling tinggi itu enam kali manusia gede sekali ya dan disinilah si roh anti hamasiyah itu sudah membabi buta untuk menghancurkan atau meracuni genetik manusia saat itu jadi bisa lihat pergerakan daripada roh ini itu sebetulnya bukan sekarang hari ini 2023 enggak tapi ini spirit ini sudah lama sekali ada kalau kita mundur sedikit lagi kita akan baca di dalam kejadian fatsal yang ketiga namun nakas yaitu ular berkata kepada wanita itu kamu sekali-kali tidak akan mati karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dilihat serta menjadikan bijaksana maka ia memetik buah itu dan memakannya lalu memberikan kepada suaminya yang ada bersama dengan dia dan suaminya pun memakan buah itu kamu berasal dari bapakmu si satan dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan dia tidak berdiri dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalam ia tak kala seseorang berkata dusta dia berkata dari dirinya sendiri karena dia dan bapaknya adalah pendusta ya terima kasih sudah bisa lihat disini spirit itu roh itu dia menipu hawa dan spirit ini adalah spirit anti hamasyah mungkin saudara bingung loh ini yeshua hamasyah kan lahirnya 4000 tahun kemudian oke saya akan kasih tau bahwa spirit ini tidak mau mengakui nama yahweh dia hanya kalau mengucapkan selalu elohim tidak berani memang tidak berani dia dia benci sekali dengan nama yahweh dan kita tau nama yahweh itu kan hurufnya 4 yod he waw he lihat tangan lihat paku betul kan yod he waw he yod itu tangan he itu lihat waw itu paku he itu lihat lihat tangan lihat paku atau lihat paku lihat tangan itu kan cerita mengenai hamasyah yang akan menyelamatkan mesias yang akan menyelamatkan manusia untuk kembali ke syamayim bersama yahweh elohim karena itu roh ini dia gak mau nyebut yahweh gak mau karena itu nama yahweh kan berulang-ulang di attack terus sehingga dibuat komprominya oh yaudah gak bisa yahweh kalau gitu yehovah begitu ya dipleset-plesetkan terus diganti hashem adonai supaya nama yahweh hilang dari pikiran manusia dari alam bawah sadar manusia mengapa karena itu tadi yod he waw he itu cerita tentang mesias lihat tangan lihat paku dan spirit ini menentang itu inilah spirit anti amasya jadi apa yang dikatakan yeshua di dalam yohanes 8 ayat 4 4 itu benar kamu berasal dari bapakmu si satan dan kamu ingin melakukan hasrat hasrat bapakmu dia adalah pembunuh manusia sejak semula sudah bisa lihat dia adalah pembunuh manusia dia gak pernah mau nyelamatin manusia kalau sampai dia ngomong oh kita akan menyelamatkan manusia itu bohong itu dusta dan jelas dikatakan dia tidak berdiri dalam kebenaran karena kebenaran tidak ada di dalam dia kalau seseorang berkata dusta dia berkata dari dirinya sendiri karena dia dan bapaknya adalah pendusta jadi roh ini adalah roh pembunuh manusia sejak mulai pertanyaannya apakah kita mau dibunuh ya tidak karena bapak Yahweh telah menyediakan penyelamat melalui dirinya sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia yaitu Yeshua dikasih alternatif mau mati mau dibunuh atau mau hidup saya yang milih yang hidup siapa mau mati karena itu kita pilih Yeshua sama siya Yod Shin Wow Ayin Yeshua Yod itu tangan Shin itu menghancurkan atau dihancurkan Wow itu paku Ayin itu mata mata yang melihat paku menghancurkan tangan sama dengan Yod He Wow He lihat tangan lihat paku sama ya hari ini kita sudah berada di puncak-puncaknya semalam saya kasih unjuk mengenai tiga building atau tiga bangunan ini tiga segi yang membentuk segitiga kalau ditarik garis dan ini ada di Abu Dhabi sudah selesai komplit yang pertama adalah sinagog untuk orang Yahudi yang kedua adalah masjid untuk orang Islam dan yang ketiga untuk orang Kristen atau Katolik gereja tapi saya lihat dikarik garis jadi segitiga semuanya spiritnya sama anti Hamasyah anti Yeshua semua semua spiritnya anti Yeshua bisa lihat disini ya bahkan sudah terjadi mesra-mesraan dengan cium mesra yang sebelah kiri bawah yang satu pakai kepa yang satu pakai kopiah saya gak tahu benar gak namanya kopiah Indonesia kopiah ya saya bisa lihat yang satu warnanya hitam dan satu warnanya putih kombinasi yang cocok untuk patkua hitam dan putih ada buletannya hitam dan putih patkua tidak tahu patkua kan ini dia ini roh yang sama yaitu roh anti Yeshua Hamasyah semua ini nolak Yeshua orang Yahudi lah nolak Yeshua ya kan orang Islam juga mana mau si Kristen ya kan yang disembahkan Dewa Matahari jangan pernah lupa ya inilah roh anti Hamasyah spiritnya dan akan terbentuk satu kesepakatan sehingga anti Hamasyah yang sesungguhnya akan muncul kita akan lanjutkan minggu depan di metrai-metrai berikutnya ingat bahwa kita sudah masuk di dalam saat-saat penghujung zaman akhir dimana kita telah hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa dan kita sudah masuk di dalam putaran cycle Shemitah yang terakhir sebelum kerajaan seribu tahun di depan kita dengan pola ini web tour akan terjadi Yeshua mengatakan waktunya akan dipersingkat sehingga orang-orang pilihan akan diselamatkan karena kalau tidak waktunya dipersingkat maka tidak ada yang selamat ya sudah bisa mempelajari hal ini di pengajaran Heikeler 2026 jangan remehkan dan juga rahasia 1290 hari dan 1335 hari dari pola-pola ini maka kita akan melihat dan mendapatkan bahwa rapture akan terjadi di akhir 2025 atau awal 2026 berjaga-jagalah siapa yang belum masuk melalui pintu keselamatan yang benar yaitu Yeshua bukan yang lain bukan Yunani bukan us-us bukan harus melalui Yeshua Yod Shin Waw Ayin dan kalau belum masuk segera masuk karena berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan Yod He Waw He akan diselamatkan setelah itu jangan tinggal diam masuk ambil baptisan pembaharuan belajar pola firman yang benar jangan ikutin perayaan-perayaan pagan 25 Desember salah satu contohnya berjalan dengan setia sampai masuk rektor Paranatha Bapak Yahweh memberkati kita semua InsyaAllah selamat menikmati